Menjadi agenda tahunan, Yayasan Baitulmal Brilian Regional Office Padang kembali menggelar aksi sosial untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Berlokasi di BRI Corporate University Pasar Baru Kota Padang, YBM Brilian menggelar hitanan masal bagi seratusan anak secara gratis. Sedikitnya ada 107 anak yang mengikuti kegiatan tersebut yang merupakan mustahik yang berada di BRI RO Padang. Hitanan masal ini juga dalam rangka memperingati ulang tahun BRI yang ke-128. Dalam kegiatan itu, YBM Brilian menggandeng Iwabri atau Ikatan Wanita BRI yang merupakan organisasi istri karyawan BRI dan Rumah Sakit Ibnu Sina. Program hitanan masal ini kegiatannya dalam rangka rentetan yang memperingati hari ulang tahun BRI yang ke-128. Jadi dalam hitanan masal ini, berapa target anak untuk di hitanan, Pak? Pada pagi hari ini, anak-anak yang melaksanakan hitanan masal sebanyak 107. Di mana program hitanan masal ini kolaborasi antara YBM dan Iwabri RO Padang. Dari Iwabri itu sebanyak 15 orang dan sisanya dari program hitanan masal dari YBM. Ada sekitar 16 tim medis, silahnya operatornya Pak Yan. Jadi nanti ada gabungan dari profesional pembedahan yang lain seperti dari tenaga parmasi yang mengelola kegiatan, mungkin ada tenaga administratif juga. Dan tim leader kita adalah Dr. Luki Kertandi, spesialis urologi. Dia nanti akan sebagai tim kapten untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan untuk koordinator lapangannya adalah nurse rasmi Yedewi, MCAP, untuk pengelolaan pada pelaksanaan kegiatan yang dari pagi hingga sore. Terus tim medis yang ditunjuk pada saat ini full dari musina sini atau gimana, Bu? Insya Allah full dari musina, Bapak. Dan ini sebenarnya adalah rakaian kegiatan kita di bulan Desember ini. Sebenarnya dari tiga hari yang lalu kita sudah bekerjasama juga dengan Basnas Kota Padang. Dan kita sudah menyelesaikan sampai 625 pasien yang sudah kita lakukan sunatan masal juga, itu pengelolaan Basnas. Dan pada hari ini kita dengan BRT. YBM Brilian merupakan lembaga yang mengelola zakat dari pekerja BRI. YBM Brilian bergerak di bidang sosial masyarakat, bencana, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan ini terselenggara dengan sumber dana dari pengelolaan zakat pekerja BRI. Sementara itu, kitanan masal yang digelar YBM Brilian RO Padang ini disambut gembira oleh masyarakat. Karena kegiatan sosial tersebut dinilai sangat membantu terutama bagi yang membutuhkan. Selain menggelar kitanan masal gratis, dalam kesempatan itu juga disalurkan santunan berupa uang saku dan terskolah bagi peserta kitanan.